Perlakuan orang-orang tuh beda banget, dan itu tuh terasa banget. Apalagi perlakuan dari orang, apa, dari cowok ke gue ya. Hai kawan-kawan, balik lagi di konten... Oh gitu... Bareng gue Dimas dan... Gue Santi, gue Nada, dan gue Art. Nah, sekarang ini kita kan udah bareng cewek-cewek cantik. Tapi memang cantik banget loh Santi hari ini gantinya, terus kemudian Nanda dengan biru donkernya. Makasih ya. Cantik banget. Makasih. Temanya sekarang tuh ini, beauty privilege. Beauty privilege. Menurut lo apa beauty privilege? Gue gak ngerti, gak bisa bahasa Inggris gue. Beauty itu cantik. Privilege itu eksklusivitas, ya gak sih? Beda, privilege itu aksesibilitas yang muda lah gitu. Jadi eksklusivitas dan aksesibilitas yang gampang dimiliki oleh orang-orang yang cantik. Gitu gak sih beauty privilege? Iya kan, iya betul. Buka kamus dulu, buka kamus. Kalo gue sih jujur, pernah ya. Dan maksudnya, kenapa gue berani bilang pernah? Karena dulu sebelum gue begini, yang nonton pasti tau ya gue dulu kayak apa. Tauksnya, itu tuh terasa banget bedanya. Terasa banget bedanya. Kalo tuh gue bayangin. Ini paling jahat kalo inget buka lu ya. Thanks to. Gitu gak? Thanks to. Emang mukanya gue gimana sih? Gak kan gue baru berteman. Kalo lu kok 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 gitu. Geseng gitu. Makanya dulu tuh gue kayak bener-bener kayak anak-anak luang deh. Merasakan perbedaannya lu waktu lu belum bermutasi. Parah. Sebelum ketemu dokter kulit ya. Nah, sampe sekarang lu pernah merasakan privilege gitu. Iya, dan itu tuh perlakuan orang-orang tuh beda banget. Dan itu tuh terasa banget. Apalagi perlakuan dari cowok ke gue ya. Itu yang paling terasa sih. Setelah lu cakep ya. Suka dibodohin gitu ya kalo jalan. Enggak gitu. Cat callingnya tendang. Kalo cat calling sih sebenernya. Dari dulu udah gue rasain ya. Cuma yang paling terasa tuh kayak misal gue sesimpel nyebrang jalan deh. Dulu waktu gue masih jelek ya. Orang-orang gak mau berhenti. Tabrak ya tabrak. Lebih kepadah. Kayaknya nih orang lebih baik tidak hidup. Jadi orang-orang gak mau berhenti. Pernah sampe kejadian dua kali kaki gue tuh kelindir. Satu doang. Yang satu. Bang, bang, baik lagi satu lagi. Belum gitu. Dua kan. Kayak gitu. Sebenernya kalo misalkan sekarang nih kayak gue belum begini nih. Gue belum nyetopin aja tuh kayak orang-orang udah kayak. Yaudah berhenti. Terus dia bantu nyetopin sampingnya. Bentar bentar berhenti dulu. Gitu. Terasakan berhenti privilege gak? Pernah deh. Pernah pernah pernah. Mungkin sering kali ya. Misalnya sesimpel nyetir mobil aja. Kalo misalnya begitu kita buka kaca pun kayak lebih langsung. Yang dikasih akses yang lebih mudah kayak misalnya gak dapet parkir. Terus. Kadang kan. Susah ya kalo di mall-mall cari parkir yang kayak udah rame gitu kan. Terus kadang ada security yang tadinya bengong terus buka kaca kayak. Ada parkir gak? Terus dia bahkan sampe. Nunjukin kayak sambil jalan. Begini, begini, begini gitu. Misalnya kayak gitu. Terus. Yang kayak Kak Santi alamin juga pernah. Mau nyebrang terus jadi malah dibantuin. Kayak gitu. Terus. Misalnya mau. Tapi lu gak pernah ngalamin sebelumnya Kak Santi kan? Gue kasihan kalo nenek-nenek gak cakep gimana ya? Marah. Eh kalo nenek-nenek biasanya udah bayi itu mah. Itu udah bukan beauty lagi. Kayak misalnya. Yang sekarang ya. Biasanya kalo ngelamar kerja gak sih? Bener. Oh gitu. Menurut lu? Iya. Keadilan bagi seluruh rakyat. Yang good looking. Serius-serius. Bahkan kemarin ini yang baru banget kejadian. Adek gua sendiri nih. Dia tuh baru ngelamar, baru masuk. Terus kayak nih orangnya tuh bilang gini. Ih kamu ini udah cocok banget nih dari looks ya. Udah keliatan banget. Udah bisa. Cakep. Jadi nanti aku udah tinggal kasih tau ininya aja ya. Tentang perusahaannya aja udah. Langsung digituin. Gimana adeknya? Ya. Ya adek. Ya adek. Ya adek. Ya adek. Adek gimana adek. Terus. Dia besoknya dia jambakan hal bosnya. Wah emang gua iya bosnya. Tapi gue setuju sama anda. Memang beauty privilege itu membantu juga dalam pekerjaan. Iya iya. Gue merasakan sih kayaknya. Bahkan sekarang iya kan terus. Bahkan sekarang kriterianya tuh diterusan good looking gitu-gitu kan. Oh iya. Berpenampilan menarik. Iya kan. Berpenampilan menarik. Iya. Menurut gue ada. Sakit di mata tuh kayak lewat goreng pedes. Iya. Yang bau petek ada. Yang cantik ada. Gak jadi menurut gue benar-benar menarik sih. Itu different things ya dengan good looking. Sebenernya. Karena ya once orang gak punya penampilan yang baik. Walaupun dia cantik. Ya tetep minus. Iya sekali. Tapi masih lebih bisa untuk diperbaiki dengan mudah gak sih. Dibanding perbaiki wajah. Ibaratnya gitulah ya kan. Kalo ditanya pernah. Meski pengenlah ditanya. Kalo ditanya. Kalo ditanya. Kalo ditanya. Pernah gak dapet beauty privilege? Pernah banget dan sering banget. Gue merasakan di dunia pekerjaan gue. Di profesi gue sebagai public relations tuh. Kalo lo tidak memiliki itu tuh. Kayaknya atensi orang tuh gak ada buat lo. Karena lo kan bawa nama kantor kan. Betul. Gue jadi representasi perusahaan kan. Tapi ketika ketemu orang dalam situasi yang sangat ramai. Banyak gitu. Orang tuh jauh akan lebih ngeh dengan lo. Kalo lo tuh berpenampilan menarik. Iya. Jadi eye catching ya. Iya. Dan lo plus lo. Apalagi lo cakep ya kayak gue. Nah. Iya gue. Jadi. Jadi orang tuh mau gak mau. Paling gak ya. Paling gak orang tuh kalo lewat depan lo. Orang tuh begini. Gitu. Gitu. Iya gak sih. Gitu. At least lo bikin first impression di depan orang. Banyak tuh menjadi. First impression di depan orang tuh jadi lebih. Lebih kinclong aja gitu. Lebih. Oh ini siapa nih gitu. Gitu. Privilege. Tapi ada beauty privilege. Privilege ya. Menurut gue juga. Yang gak banget. Gak banget lo. Tapi emang sih. Kalo kita hidup di negeri konoha ini ya. Orang lebih mengetahui penampilan. Betul. Ia gak sih. Lo suka gak suka? Orang akan judge book by its cover dulu. Iya iya iya. Tapi. G likely banget. Ia gak jadi lu banget. Tapi sebenernya. Itu tadi sih kayak yang dibilang take R ya. Sebenernya beauty privilege ini. ini kadang tuh with beauty comes pain gitu loh, jadi nggak selamanya jadi berpenampilan menarik ini punya hal positif terus, tapi ada juga sisi negatifnya juga. Nah tinggal bagaimana orang mengatur bagaimana menggunakan beauty privilege-nya sama kayak misalnya banyak orang yang menggunakan kecantikannya karena dia cantik dan cakep gitu untuk misalnya ngomong sembarangan di sosial media gitu-gitu kayak yang ya itu keadaan sosial bagi rakyat good looking terlepas dari apapun yang dilakukan sama dia salah terus kemudian orang kayak ngomong nggak papa kan dia cakep, salah-salah aja dia ngomong orang dia cakep kok gitu, itu menurut gue salah sih. kalau lo pernah nggak dapet beauty privilege? Nggak pernah, laki. Ya kadang lo nggak cakep sesimpul tadi kan kira gue laki. Nggak pernah dapet ya? Nggak sih kayaknya, ya wajar-wajar aja yang gue dapet. Terus gimana menurut lo yang sebagai orang nggak pernah dapet beauty privilege kepada kita-kita yang suka dapet beauty privilege? Kita-kitanya tuh gini, kita yang dapet beauty privilege. Ya sah-sah aja sih menurut gue kan itu emang udah jadi karunia yang maha kuasa ya. Jadi lo manfaatkan sebaik-baiknya lah. Bagus ya. Berarti lo kalau misalnya dikalahkan oleh orang yang punya beauty privilege, nggak papa. Misalnya lo lagi dalam satu kondisi. Satu kondisi. Lo sembar nggak? Suka sembar nggak sih? Kayak kira-kira dia ganteng. Terus dia dapet-dapet. Enggak sih. Yaudah lah emang rejeki dia. Iya rejeki masing-masing. Anaknya lebih namaste ya. Iya lah. Ya mau gimana? Marah. Marah sama siapa? Sama diri sendiri. Sama mamak bapak lu lah. S**t. Kalau dari gue sendiri ya jadi motivasi lah. Maksudnya udah dapet beauty privilege, kenapa nggak makin dimanfaatin aja gitu loh. Kalau misalnya cuman nggak gue kembangin, nggak gue manfaatin dari sisi positifnya, bener nanti dong ngomongan orang. Cuman menang tuh kan cuman cantik doang. Cuman menang ini doang. Cuman menang itu doang. Cuman menang misalnya kayak gitu-gitu kan nggak mau ya. Kayak gitu-gitu nggak mau katanya. Ya maksudnya nggak mau kalau misalnya dibilang kayak gitu doang. Jadi kan nanti orang juga ada celah untuk ngerendahin. Nggak enak aja gitu loh. Padahal kan kita juga punya lebih. Terus kalau lo? Kalau gue sih sama kayak nada ya. Basically kayak privilege-privilege yang udah gue dapet. Itu ada baiknya untuk dimanfaatkan untuk dapetin yang lebih lagi. Kalau gue. Oh makanya lo kuliah S2 ya? Iya makanya gue kuliah S2. Terus kayak misal dapet kesempatan untuk kayak diminta jadi talent disana-sini. Itu kayak gue nggak terlepas dari aduh gue bisa nggak ya, gue bisa nggak ya. Gue kayak yang ya udah terabas aja dulu mumpung gue dapet kesempatan ini. Ini toh juga kan semuanya bisa dipelajarin sambil di jalanin kayak gitu sih. Kalau gue memanfaatkan privilege yang dapet. Kalau gue tipikal yang suka bangun bergening position gue kalau ketemu orang atau melakukan sesuatu itu. Bergening position gue berdasarkan apa siapa gue dan skill gue. Karena gue selalu yakin masalah penampilan, masalah wajah cakep itu hanya di dataran tepinya aja. Di dataran awalnya aja. Selanjutnya yang menentukan adalah itu. Isi otak lo terus kemudian skill yang lo punya gitu kan. Itu yang menentukan nasib lo kedepannya bukan karena lo cantik atau apa. Walaupun lo dikasih privilege itu kalau lo bego ya keliatan bego aja gitu nantinya pada akhirnya. Tapi itu jadi beban nggak sih kalau buat kalian kayak misalnya jadi beban ya gue harus selalu tampil oke. Iya. Jujur iya. Jujur iya. Jujur iya. Jujur iya. Gue sih memang selalu memperhatikan penampilan gue akhirnya. Karena ya itu kalau gue dimilai lo PR kok gini bentukannya gitu loh. Jadi kayak gue harus bener-bener memperhatikan penampilan gue itu. Baik kawan-kawan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-temannya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ditonton juga konten para puan yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Jujur-haha.